kalau sudah seperti ini ini harus segera disepray oke segera disepray agar tidak menyebar musnahkan hamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani nusantara dimanapun anda berada selamat datang kembali di Maman Adojo channel jangan lupa like video ini dan subscribe yang ada di bawah video ini ya oke kali ini admin mendapati tanaman yang seperti ini ini adalah tanaman admin ini harus segera ditanggulangi ya makanya kali ini di dalam tutorial menanam timun suri part 2 ini kita akan membasmi hama seperti ini perhatikan ini akan kita musnahkan dengan pesticida seperti ini pesticida ini hanya contoh saja yang harus kita perhatikan yang harus kita perhatikan adalah ininya bahan aktifnya yang harus kita perhatikan ya bukan merek dagang cari di toko-toko terdekat di daerah anda yang ada bahan imidac kloprit 25% atau 25 WP ya oke saksikan terus channel ini ini adalah hal terpenting dalam pengendalian hama yang mana yang mana ini cukup terhambat ya perhatikan ini juga dikenan ya ini juga dikenan ya ini harus kita tanggulangi tanaman kita dengan bahan aktif imidac kloprit 25% oke selain kita menanggulangi hama kita juga sambil melakukan pemupukan ya yaitu pemupukan jadwal yang ketiga dimana 10 hari setelah tanam kita pupuk kocor 10 hari setelah tanam kita pupuk spray kemarin 15 hari setelah tanam kita pupuk kocor dan sekarang adalah jadwal yang ketiga yaitu di usia 20 hari setelah tanam kita pupuk spray kembali dengan ganda shield oke yuk ikuti terus tutorialnya oke tahap pertama kita persiapkan perekat ya seperti biasa admin gunakan telur untuk perekat kita aduk ya kita kasih secukupnya untuk penyepraian dalam satu tank ini admin rasa cukup segini untuk perekat untuk selanjutnya kita gunakan yang tadi imidacropfit admin gunakan satu sendok saja cukup ya ininya imidacropfit nya imidacropfit ya benar tetap kita masih menggunakan ini ya antrakol untuk mencegah jamur juga untuk menyehatkan tanaman kita ya namun sedikit saja setengah sendok saja ya antrakol nah ini sekarang ini yang penting kita juga harus selain membasmi bulma membasmi hama kita juga harus melakukan pemupukan ini takarannya untuk satu tanki satu sendok setengah ya seperti ini satu sendok kita kasih lagi setengah ya segini ya kita aduk ya setengah Terima kasih air Kita aduk hingga rata Namun di dalam ember ini Enggak penuh juga Enggak masalah Nanti kita penuhinnya di tank Supaya pas 15 liter Atau 16 liter Karena kapasitas dari tank Yang admin gunakan ini 16 liter 16 liter air Terima kasih telah menonton Kita tambah air ya Sampai penuh Terima kasih telah menonton Selesai Kita tinggal tutup Selesai Oke sahabat tani semua Sekarang kita Tinggal tahap penyeprayan Kita semprotkan pada Timun suri yang terkena hama Ataupun yang belum terkena hama ya Karena yang belum terkena hama pun Harus kita jaga Agar tidak terserang hama Oke caranya seperti ini ya Kita semprot-semprot saja Sampai basah ya Oke pengapun ini Ini dilakukan Pagi atau sore ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lakukan nah seperti ini, ini kan tidak terkena hama nih ini juga harus kita spray ya supaya dia subur juga tahan dari hama ya oke sahabat ini semua terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati